Baiklah teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin berbagi informasi mengapa seorang pejabat atau organisasi itu justru kau minta di audit ya. Baiklah, selamat mengikuti paparan berikut ini. Oke, nah ini alasan pertama mengapa pejabat atau organisasi itu minta di audit ya. Yaitu yang pertama biasanya dari berdasarkan pengalaman yang saya amati selama ini ya, pejabat itu baru mendapat amanah sebagai pimpinan baru pada suatu unit kerja atau organisasi. Nah, dalam hal ini audit itu diperlukan untuk mengetahui pertama bagaimana kondisi organisasi yang akan dipimpinnya, kemudian ingin juga melihat kinerja organisasi sebelum ia pimpin. Nanti sebagai pembanding untuk dia mengukur atau melihat kinerja dia sendiri untuk pada periode kepemimpinan dia selanjutnya. Nah, dan yang ketiga itu ada untuk mengetahui apakah ada atau tidak adanya ketidakberesan ya pada organisasi di periode-periode sebelum dia memimpin. Nah, ini alasan yang pertama. Nah, untuk alasan yang kedua ini bagi pejabat yang sudah menjalankan tugasnya dalam satu atau lebih periode ya, atau juga akan berakhir masa kepemimpinannya. Nah, jadi alasan minta di audit itu adalah ingin menunjukkan prestasi organisasi yang ia pimpin kepada pihak nanti yang berkepentingan. Dalam hal ini audit diperlukan pertama untuk meyakinkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua untuk menyediakan landasan bagi pimpinan penggantinya nanti jika ia telah selesai melaksanakan amanahnya. Dan yang ketiga adalah, nah ini yang paling penting mungkin ya bagi dia, audit itu diperlukan untuk mendapatkan alat bukti untuk pembelaan di kemudian hari apabila setelah dia sudah tidak menjabat lagi, ada yang mencurigai atas kondisi organisasi selama ia pimpin. Nah, kalau sudah diaudit ini ada bukti bahwa dulu sudah diaudit dan ini tidak ada masalah gitu. Nah, ini alasan yang kedua kenapa ia minta diaudit. Berikutnya alasan yang ketiga, dalam masa kepemimpinannya bisa saja ia mempunyai rencana-rencana untuk membuat suatu proyek, program atau kegiatan, nah dimana untuk membiayai proyek tersebut dia memerlukan dukungan dana dari luar ya. Nah, untuk itu maka dia akan mengajukan proposal ya untuk mendanai proyeknya tersebut. Nah, dalam hal ini audit diperlukan pertama untuk meyakinkan pihak investor atau kreditor. Kemudian yang kedua, ya tentunya ini hasil audit itu diharapkan bisa memberikan gambaran yang objektif ya mengenai kinerja organisasinya. Dan yang ketiga, nah ini biasanya memang diperseratkan dalam dukungan pendanaan oleh investor atau kreditor. Jadi, ini hasil audit itu untuk memenuhi prosedur yang biasanya dimintakan dalam suatu proposal pendanaan. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dulu paparan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.